Halo sahabat youtube, jumpa lagi dengan saya disini yang berikut, kali ini saya sedikit berbagi pengetahuan yang saya tahu tentang rambuan tradisional ala Papua, yaitu daun tiga jari atau bahan bungkus. Ya saya sarankan untuk teman-teman yang mungkin kurang percaya diri karena ya maaf kata miskerpi teman-teman mungkin kecil kurangnya atau dan lain sebagainya, ya saya sarankan jangan terlalu terpengaruh dengan produk-produk luar yang banyak sering ditawarkan di sosmed, karena ya minta maaf ya, menurut saya produk-produk tersebut saya yakin 100% palsu. Karena kalau menurut saya gimana ya, karena teman saya juga sudah pernah membeli produk itu sebelum dia tahu bahwa saya bisa. Dia beli produk itu dia pakai, beli dan beli dari lain produk ke produk lain dengan ada tulisan daun bungkus asli Papua. Saya sarankan hati-hati, karena itu palsu. Hanya orang hanya ingin mencari duit, hanya maunya dia saja yang senang, tapi orang lain memberikan. Jadi, dan gimana ya teman-teman, saya bukan di sini, saya hanya sekedar bikin konten berbagi pengetahuan. Jadi, saya tidak menjual, saya hanya memperkenalkan daun, ramuan, cara menggunakan, tapi saya bukan dagang. Jadi, ya saya bagi teman-teman yang sudah nonton video saya kali ini, ya maaf kata, saya apa ya, saya bukan pedagang. Saya tidak jual, jadi jangan tanya tentang beli atau apa di saya, saya tidak jual. Saya hanya sekedar berbagi informasi, oke, kita lanjut. Jadi, ramuan daun tiga jari itu ada beberapa cara. Jadi, di sini saya mau memperkenalkan dua cara yang sudah saya pakai, dan menurut saya mantap. Jadi, daun tiga jari itu bahan bakunya itu panas banget, dan bisa berfatal di misteri kita kalau kita salah menggunakan ramuan tersebut. Nah, jadi, ramuan itu kalau kita sekali pakai, yang dulu saya pernah coba, pertama sebelum saya tahu, saya jadi korban. Saya sekali pakai itu kurang lebih sekitar 10 sampai 20 menit saya pakai. Saya senang waktu lihat hasilnya pertama. Besarnya itu sebesar tangan saya ini. Hari itu saya senang banget, percaya diri saya besar. Tapi hanya senangnya hanya dalam satu malam. Besoknya hancur, yang mana misteri saya jadi melepuk, luka, dan parah. Akhirnya saya menderita kurang lebih satu bulan. Jadi, saya sarankan untuk teman-teman hati-hati, karena daun ini panas. Daun ini sebenarnya bagus kalau kita bisa meraciknya sedemikian mungkin yang tidak membuat kita menderita. Jadi, habis ini saya mau menerangkan cara pertama, daun tiga jari kita pakai dengan, kita campur dengan tiga tumbuhan. Liga buaya, patah tulang, dan daun mangkuk. Jadi, untuk sekedar informasi, kalau mungkin melidak buaya sama patah tulang tidak mungkin tidak asing lagi bagi kita. Tapi, daun mangkuk mungkin bagi teman-teman yang mungkin, ya satu-dua orang pasti mungkin belum tahu daun mangkuk yang gimana-gimana. Saya sarankan buka begel, ketik saja daun mangkuk pasti muncul. Nah, jadi tiga rangungan tersebut kita blender atau kita tumbuk bersamaan dengan daun tiga jari. Nah, setelah kita halusin gitu, kita campur dengan minyak goreng. Tapi, saya sarankan minyak yang kita olah sendiri atau kita masak sendiri dengan perasan santan kelapa. Atau di sini orang sini biasa bilang dengan minyak kelapa kampung. Ya, maaf kata, biasanya saya lihat itu, kalau di produk-produk itu, saya kadang-kadang melihat produk, saya tertawa. Karena, di situ tulisannya daun bungkus asli Papua. Pamerkan bawah kaca Papua itu kan terkenal. Dengan orang-orang sudah tahu bahwa Papua itu produknya daun bungkus, tapi hati-hati itu palsu. Karena, di situ minyak lintah dan minyak lintah. Ya, kalau untuk saya pribadi, minyak lintah untuk saya tidak ada fungsi. Jadi, teman-teman, bagi teman-teman, sekedar informasi tidak ada fungsi. Karena, saya juga sudah coba, minyak lintah itu tidak ada fungsi sama sekali. Nah, jadi, kalau untuk daun tiga jari, saya angkat dua jempol. Karena, memang bagus. Jadi, tidak perlu dengan mencari minyak lintah atau bagaimana, tidak perlu. Minyak goreng biasa juga bisa, tapi saya sarankan minyak yang kita masak sendiri. Nah, setelah ramuan tersebut, sudah kita racik sedemikian rupa. Cara untuk menggunakannya, ini contohnya, ini mistery kita. Sebelum kita taruh ramuannya, kita balut dengan kain kas atau perban. Kita balut dulu. Setelah dibalut, kita taruh ramuan. Tapi, saya sarankan, jangan sampai taruh di bagian bawahnya. Karena, bagian bawah itu agak tipis. Jadi, bahaya. Jadi, jangan sampai di bagian bawahnya dan di bagian kepalanya. Jadi, setelah kita balut dengan kain kasar, kita taruh ramuannya cukup di seputarannya. Bagian atas, di giraan itu cukup. Terus, kita balut lagi dengan perban. Nah, setelah kita balut dengan perban, kita lingkar dengan benang juga. Tidak ada masalah. Setelah itu, kita tunggu. Kita tunggu itu kurang lebih sekitar 5 menit. Nah, kalau sudah mulai rasa nyut-nyut-nyut gitu. Nah, kita keseringan lihat. Jangan kita tahan. Karena, kalau kita tahan itu, kadang-kadang juga bisa bahaya. Karena, jangan sampai daunnya lebih banyak daripada ramuan kendingin. Nah, setelah mungkin kita rasa sudah nyut-nyut-nyut terus, mungkin sekitar 5 menitan, kita lepas. Kita buka ramuannya, tidak usah dicuci. Ingat, tidak usah dicuci. Kita buka ramuannya, biarin saja. Ya, bila perlu mungkin dikipas atau apa, kena angin. Ya, jangan usahakan sendirilah di kamar. Di, apa ya, dibungkus di kamar sendiri. Jadi, jangan dicuci. Biarin mungkin sekitar... Ya, besoknya, kalau andai kata besok kita mau melakukan aktivitas, Kita kalau, kalau saya pribadi, kita mandi. Kalau kena air itu, kalau untuk saya pribadi itu tidak jadi masalah. Jadi, jangan saat kita buka langsung kena air. Kalau besoknya tidak jadi masalah, kita mandi. Aktivitas seperti biasa, mungkin sehari dua hari, terus kita genggam. Kalau sudah tidak rasa kayak... Apa ya, istilahnya kita rasa aman, pakai lagi ramuan yang tadi. Jadi, ramuan yang sudah dicuci, jangan dibuang. Kan tidak dipakai semua, jadi yang sisanya bisa kita pakai untuk besok dan besok. Itu untuk cara pertama, teman-teman. Jadi, ya, jangan lupa ya, jangan sampai kena dibawahnya. Nah, untuk cara kedua, kalau mungkin di teman-teman yang sudah menonton video ini, terus, ya, mungkin ingin mencoba. Ya, aneh kata mungkin... Salah satu dari ramuan yang tadi saya bilang sebagai tambahan dalam tiga jari itu, mungkin tidak ada. Ya, ya, keseringan mungkin ya, agak susah itu daun mangkuk. Anda kata tidak ada, ya, kita pakai cara kedua. Nah, kalau cara kedua ini, cuman agak, apa ya, reaksinya agak sedikit lama daripada kita langsung pakai ramuannya. Jadi, cara kedua ini kita, daun tiga jari saja yang kita gunakan dengan minyak lapak ampun. Jadi, dalam tiga jari sudah kita blender, terus kita campur dengan minyak lapak ampun. Setelah itu kita panasin wajan. Kita taruh di dalam wajan yang sudah panas, terus kita balik-balik tidur selama, teman-teman. Ya, pokoknya di mana warnanya sudah mulai agak berubah, mulai kecepatan, langsung kita angkat. Nah, setelah itu kita biarin selama kurang lebih satu atau dua malam. Nah, setelah satu atau dua malam, kita mungkin mau pakai, saya sarankan kita pakai di sore atau malam hari. Karena, saya rasa kalau malam hari itu bagus, kata kita sudah tidak melakukan aktivitas apa-apa. Jadi, setelah kita mandi, yaudah kita pakai minyaknya, kita, semuanya kita gini-gini saja dengan jari. Terus kita gosok, gosok di mistervi, tapi jangan sampai kena bagian kepalanya, tidak cukup bagian ini. Kita dibawah pun digosok, tidak jadi masalah, yang penting jangan di depannya. Nah, setelah kita, kita gosok gitu, udah, jangan sampai dicuci, dibiarin saja gitu, kita, apa ya, mau tidur apa gitu, besok pagi mau mandi tidak jadi masalah. Kalau mungkin mau aktivitas kembali, ya pagi mandi apa tidak jadi masalah, teman-teman, untuk dicuci. Intinya sudah kurang lebih, sudah beberapa jam dari malam sampai pagi kan rambuannya sudah resap di dalam ustasi kita. Nah, kita bikin perlahan-perlahan. Ya, kalau kita telaten, saya rasa, ya entah mau, mungkin sebulan, ya telaten, sebulan penuh lah gitu. Hari ini bikin, besok, nusa, dan terus sampai rambuannya habis gitu. Pasti ada perubahan, teman-teman, karena saya juga sudah mencoba. Ya, jadi, kurang lebih sekian dulu informasi dari saya, yang mana semoga bisa membantu teman-teman yang kurang percaya diri. Jadi, saya sarankan kalau teman-teman ikut cara saya, ya saya yakin pasti berhasil. Dan jangan lupa saya tunggu komentarnya, mungkin ada yang mau ditanya, silakan, yang saya tahu, saya akan berbagi, karena berbagi itu ya. Oke, teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga berhasil. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon dukungannya dengan subscribe, like, komen. Agar channel saya bisa semakin berkembang, dan saya bisa semakin bersemangat untuk menelusuri hutan di Tanah Raja Ampat ini. Dan mencari tahu sesuatu yang unik, yang terbaru, di dalam hutan Tanah Raja Ampat ini. Oke, salam saya, Henry Fuad.